selamat datang kembali selamat datang kembali jadi ini saja ini kan, adiknya ngaki kan aduh, apa lagi namanya? beribadah abang ngamperi kaget banget tuh oh ini nada, nada, nada and uh, oh man, this gonna be a lot of spoiler nih, kayaknya bakalan spoiler, spoiler nih, wah seru nih Assalamualaikum, hai semua, balik lagi sama aku guys, akhirnya setelah sekian lama aku bikin video lagi buat temen-temen semua kalian yang seneng, ini adiknya ngaki sehat ya kurang lebih satu bulan aku gak bikin video karena memang ada beberapa kendala dan sekarang aku bakal bikin video yang special buat kalian karena apa? sebelumnya aku mau kasih tau deh kalian tau gak sih aku lagi ada dimana? ah ini ininya ngaki deh, tadi tuh tadi ada kisah di belakang tuh ininya ngaki tuh iya karena, kalo kalian bener-bener diikuti enggak sih kalian tau? tau dong, gue bagian luarnya tau karena gue pernah nonton waktu naki dikasih surprise birthday sama timnya kan, bahwa kue di depan kamarnya lalu naki keluar dan mereka kayaknya makan di bawah gitu kan, ngobrol di bawah tuh nah, si naki place bener-bener, cuma tebak loh oh tadi bilang aku bakal bikin video sosial gitu karena aku lagi ada disini aku lagi ada di Jakarta di rumah abang aku bakal ketemu abang dan bakalan jemput abang iya 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 tuh jemput abang berarti ini kan video yang yang terbaru dong maksudnya kalo jemput tuh jemput jemput naki dari Turki yang si naki ini kedua kalinya ke Turki gitu maksudnya kan pulang dari Turki yang kedua kalinya kan dijemput karena tadi ada si naki di awal tuh di cutikan depan bilang ada surprise surprise karena hanya di session kedua dimana naki memberikan surprise ke Dubai sekarang ini bagus ada banyak spoiler iya 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 Terangkat dari Turki ke Doha, itu jam 05.00. Nanti baru dari Doha ke Indonesia dan setelah jalannya itu 15-16 jam gitu. Sekarang jam 11 malam ya, kemudian namanya subuh kan pagi gitu. Kalian bener gak sih papa ngorok? Harusnya sih gak denger ya soalnya makanya di sini. Gede banget lagi tapi, tau gak sih sebenernya aku gak pede tau guys bikin video karena aku lagi ngeliat. Tidak-tidak aku lagi beruntusan jadi maaf kalau aku terlihat tidak baik mukanya gak enak dilihat. Karena aku lagi haa beruntusan parah. Gak apa-apa gak enak tuh ya deh sempet sembuh. Kalau kalian yang beruntusan juga bisa segera sembuh. Cepet sembuh. Cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya. Ah ye, let's go. Nanti pengen resyap deh. Cepet yang aku pake selama aku beruntusan. Siap besok pagi pas aku otw bandara. Cepet pagi dong. Cepet pagi dong. Cepet pagi dong. Cepet pagi dong. Oke, let's go. Oke, step pertama tuh aku pake facial wash dari Scarlett. Oke. Tuh. Ini tuh ada kandungan Mabort sama ini. Aneh, no. Sepertinya dari Scarlett. Lagi beruntusan kayak aku. Scarlett, ada gak yang bisa buat cowok? Ya, segitu pokoknya. Langsung deh basahin muka dulu. Oh, tadi dia udah taruh di tangan. Terus baru ngambil basah. Ilang dong yang di sini dong. Kebalik ya. Nada kebalik ya. Lalu cuci muka dulu baru tuangin di tangan. Oh, that's okay. Dan gentle. Ini kayaknya bakalan seru karena Nada akan tanya-tanya. Mungkin tadi dibilangkan pendapat dari orang tuanya. Kenapa Naki pergi lagi ke Turki. Lalu tadi di awal. Dicuplikan. Kita lihat. Apa ya. Ada penyampaian Naki terkait dengan surface dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dibahas juga tuh. Kenapa Tukba menangis? Karena di video itu. Kan kita dibuat gantung tuh. Why are you crying? Naki. Kenapa kamu nangis? Enggak, aku gak nangis. Tapi kelihatan banget sih. Matanya tuh basah gitu. Ada genang air mata disitu. Walaupun gak jatuh. Kelihatan di sini mata sebelah kanan itu. Genang banget ada air mata yang siap untuk jatuh. Dan habis itu Naki langsung cut off gitu loh. Dipotong dan langsung scene-nya tuh berganti kepada Tukba yang lagi jalan sendiri ya. What are you doing? Gue juga gak tau kata si Tukba. Jadi itu ada misteri. So mudah-mudahan. Apa ya? Mudah-mudahan sih. Disitu ada. Apa ya? Ada hal yang memang. Bukan si Tukba marah kepada Naki. Tapi ada hal baik yang terjadi. Sehingga si Tukbanya tuh nangisnya atau sedihnya tuh karena terharu ya harapannya itu ya. Kalau ada yang nyakitin Tukba kayaknya gue gak terima juga. Kan gak mungkin juga. Tukang sayur depan rumah gue yang suka muter pakai mobil itu yang nyakitin Tukba kan. Kalau iya gue joto sih Naki. Tukba gak boleh nangis masalahnya. Walaupun dia kalau lagi nangis tuh antara kita sedih kasihan. Tapi the same time itu kelihatan cute gitu loh. Kelihatan lucu gitu. Tapi tetep jangan. Gak perlu sampai nangis juga untuk dia terlihat lucu ya guys. Oke lanjut pakai. Wah masih ada dong. Masih ada. Masih ada. Produknya banyak sekali. Jadi mereka tuh. Yang aku bisa disini guys. I can't wait. Gue gak sabar untuk. Nonton mereka jemput. Ketemu Naki. Lalu Naki akan cerita. Apa saja yang terjadi disana. Dan. Dari video yang terakhir tuh yang agak mister itu memang pas Tukba nangis ya. Karena gak ada penjelasan sama sekali disitu. Kalau itu kenapa juga dimunculin gitu loh. Kenapa dimunculin. Karena. Kita cuman liat dia nangis dan kita. Akhirnya nebak-nebak gak jelas ya. Mendingin gak usah ada disitu. Dan mudah-mudahan terjawab di video ini nih. Gue sih berharap banget. Bisa dijelaskan kenapa sih si. Tukba itu menangis gitu loh. I hope something good happen. Dan itu yang membuat. Siapa? Tukba terharu. Jadi nangis itu nangis karena. Karena bahagia. Oke. Oh still masih. Panjang juga ini. Endorsenya ini. Oh my god. Wait. Gue takut gue kalau mau skip. Takut kelewatan banyak. Karena kalau. Kalau teman-teman yang tahu tentang OBS. Jadi dia harus digeser gitu. Gak seru nanti kalau kegesernya kebanyakan. Bisa lihat apa yang terjadi di. Di bagian depan gitu. Jadi gak. Gak. Gak kaget lagi nanti gue. Ya. Reaksinya jadi gak bagus. Mau gak mau gue harus tahan ini. Gue harus tahan dulu liat ini. Sampai ke. Langsung ke videonya. Udah aman sebenarnya. Cuman kalau mau lebih maksimal. Bisa ditambah di sunscreen. Kayak ini udah kelar. Oke. Udah kelar. Langsung lanjut tundur guys. Yuk. Udah di sini udah pagi. Oke. Udah pagi ya. Tuh. Kayaknya gak jalan. Setelah 7. Kita lagi siap-siap buat kita. Abangnya ada. Gue pikir tadi yang pas. Cuci muka itu udah pagi. Gak tunya belum. Sekarang baru mau paginya nih. Tanya tanya papa. Oh dia tanya papa. Abang kemarin udah kekut gitu. Bongkus. Gue kok liat. Bokapnya naki. Bongkus om. Hahaha. Oke. Terus keterti lagi mau ngapain. Ada ngapain gitu. Bongkus Tukbal. Kemarin tuh bapang Tukki mau kasih apa? Hagiya. Hagiya. Surprase. Oke. Nanya papa bilang. Yaudah dibongkus aja di bongkus. Hahaha. Hahaha. Let's go. Lalu berteman apa salah sih ya. Lalu berteman ya guys. Jadi jangan berspekulasi. Anda kan harusnya. Hmm. Dicuco. Diredam ya. Diredam. Jadi gini. Kita juga harus menghargai privasinya naki. Karena naki ini seorang entertainer ya. Dan dia mungkin terikat kontrak. Karena ada beberapa kontrak biasanya. Kalau setau gue ya. Dulu-dulu temen-temen gue ya. Yang boleh dibilang seorang entertainer. Itu ada kontrak dimana kadang di kontrak itu menyebutkan kita tidak boleh menjelaskan. Terkait dengan status gitu kan. Jadi. Takutnya. Naki ada. Atau Vicky ada. Ada kontrak-kontrak yang menyebutkan begitu. Jadi kita harus appreciate. Dia juga harus memperhitungkan. Terkait dengan kontrak-kontrak. Atau perjanjian ya. Dia harus menghormati perjanjiannya itu gitu loh. Oke guys. Aku udah siap. Oh. Oh kayak gini ya. Bungkus tapi temenan. Oke lah. Oke lah. Jadi gue cuma bilang. Ya udah. Cukup nih kita aja bro. Halu-halu ini ada doa yang terbaik. Apapun yang terjadi. Biarkan naki dan tuba yang merasakan. TST lah. TST. TST. Demi kebaikan naki juga. Karena kita gak tau apa yang terjadi di lingkut manajemen kan gitu ya. Oke. Oke. Mereka pergi ke Rival. Di Soekarno. Sama Abang. Telah muter-muter. Hiiii. Oh ini terminal berapa? Oh ini. Itu adalah yang. Terminal 3 doang. Terminal 3 doang. Itu ada jalan di atas. Tapi dia di bawah ini. Dia turun di bawah. Ini Terminal 3 deh. Nyari. Nyari. Menjemput orang aja lama banget ya. Jari bom. So cute. Mereka nih apa ya. Relationship between adek kakanya tuh. Cute banget gitu. So cute. So cute. So cute. Merah. Merah. Turki marah banget ya. Nanti kita di dalam aja yuk ceritanya. Let's go. Let's go. Let's go. Mereka nih sama Sinada sama ibunya nih. Papanya mungkin. Kita muter-muter. Muter-muter itu kena ini. Di sini. Bu gel. Hai guys. Ini yang kemana? Hehehe. Liatan kan? Aura-aura nya. Eh. Mamanya gak didengerin. Mamanya gak didengerin. Aura-aura. Aura-aura. Aura yang berkiru wajar yang berkiru. Hehehe. 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 Papanya tadi sebelum berangkat sudah ngerdam-redam temenan. Hehehe. Nah ini sekarang ibunya. Hehehe. Malah ngarah-ngarah kesana nih. Oke. Meronan. Meronan. Hmm. Ahahaha. Jadi Syahat perkenal Rama. Saya mau ikuti apa? Ya sama, Rama. Sama. Sangat. Apa juga. Ramah diperkenalLE ook kalau disana. Boleh gak? Ayah tinggal sana. Hehehe. 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 Aduh. 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 Pindah kesana. Hehehe. Hehehe- hahaha. Mamanya langsung ke drop bingung harus ngelepas naki ke Turki Eh serius ya nih Pak boleh gak abang tinggal di Turki? Boleh Boleh, bapanya boleh Cowel begitu ya Kalo bokap eh udah anak-anak berangkat Mamanya pasti gak boleh nih Gak boleh Gak boleh Gak boleh mamanya Kalau abang yang di Turki Nanti tinggal di Turki Aku jelas gak boleh Tapi kalo orang dari luar Kalo orang Turki yang mau tinggal di Indonesia Itu boleh Kode 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 Orang yang di Turki yang mau di Indonesia Oke So listen to Ba You got permission from Vicky Naki Parents If you want to stay in Indonesia Tapi Naki gak boleh tinggal di sana Naki gak boleh tinggal di sana Kecuali kamu di sini Except You're the one who lives in Indonesia How about that? How about that? How about that? Apaan banget Gimana tuh Gimana tuh Gitte lah Azur Okay Open-minded banget ya Keluarganya open-minded banget ya Bebas banget ngobrolin kayak gini Aw seru ini si Seru 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 Nah rencananya vicky pengennya salju salju apa tiap musim kesana summer udah nanti winter minta sinaranya nada nanti kamu ganggu waduh eh beneran dong berangkat lagi kan Bang Vicky lagi cek tiket ke Turki hancur eh beneran nih ngecek video yang kemarin apa ngecek tiket yang kemarin apa deh ngecek keberangkatan lagi ke ini akan menarik oh man baca surat dari mama ada nangis oh makasih surat eh iya makasih kenapa apa itu itu kealasan ya kan waktu Tuba menangis oh man oh sesuatu yang terjadi apa nih ntar dulu nih kenapa dulu dia bisa nangis 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 karena gak ngerti oh bukan gak ngerti pasti ada setelah naki bacakan tau artinya mungkin itu baru dia nangis tapi kan waktu Tuba di video bang Vicky sebelumnya kan lainnya keselidakannya makanya mamakasih dalelan buat Państu itu duket di neger ninja ya no nah ninja di tu biar Tari so sweet Karena Tugba ini kan memang ini banget ya Dia pakai hijab Jadi dijaga supaya auratnya tidak kelihatan Tari so sweet Pemberian hadiah Atau pemberian barang dari Calon eh Dari Mamanya Vicky Eh pas Tari soal suratnya Oh suratnya Dia bilang apa? Kok nangis? Kenapa nangis? Dia terharu aja Oh terharu aja Dia gak ngerti tapi terharu aja Tapi setelah itu pasti di translate Dan tambah nangis kayaknya Oh akhirnya terjawab Tari soal Tugba di video yang kemarin gue reaksi Video terakhir kemarin gue reaksi Nangis Karena gue juga penasaran Karena itu digantung bener kan? Kita gak tau deh kenapa nangisnya Jadi gue sempet traveling juga tuh Sebenernya gue agak mikir Aduh kenapa ya? Gue pengen bahas takut salah gitu kan? Udah deh Kita pasti nanti ada penjelasan Dan thanks God untuk kontennya Akhirnya kita bisa tau bahwa dia Nangis karena memang terima surat Terima hadiah dan ada suratnya Ya gitu Awalnya gitu Mau bagi makan atau ngopi gitu Cuma Vicky takutnya kalo gitu Kayaknya Akutnya ketahuan Vicky dateng keliatan Pas mereka lagi jalan aja Tiba-tiba ada abang ngamperin Paget banget tuh Jalannya gimana gak? Jalan kemana? Terus Vicky dateng dengan cara gimana? Dateng terus bikin video call dia Siang sih Terus Iya soalnya Kan abang bilangnya abang ke Jawa Jawa Selatan Di Jawa Selatan Di Jawa Selatan memang ini masih terang Beda jamnya sama Jakarta Lalu gitu Lalu gitu Mau liat gak pemandangannya disini? Lalu di liatin Terus langsung dimatiin Kenapa dimatiinnya? Kaget Lalu siap Dia langsung giniin Oleh kiri kanan Ada abang? Ada abang Nangis Nangis lagi itu Makanya gak bisa ngomong Lebay drama Dramatis Eh abang ngomong ke dia Kamu nih dramatis ya abang? Maksudnya Soalnya guys Kayak aku nangis gitu Ih gak usah lebay lah gak usah dramatis Gitu Gak tau seorang cewek yang suka gitu Sampai itu kalo misalkan dia nangis Apa gak boleh ngomong gitu? Mati 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 Walaupun ada yang secret nih Ada yang dijelasin nih Waduh Ya gapapa itu privasi Bro insist Gak usah dicari-cari terus Biarin aja Kita Kita menikmati apa yang disuguhkan Karena apa yang sudah disuguhkan Nakim menurut gua sudah Sudah bikin kita bahagia Gua udah merasakan banget fight-fight positif Dan gua baca juga di kolom komentar Itu banyak juga yang merasakan positifnya dari konten itu Banyak yang terhibur gitu loh Hai guys Ini aku sama Abang Hei Berhenti Makan dulu Dimanapun Emang Padang selesinya ya Padang Gak ada lawan Bisa-bisanya papa ke Jogja Bisa-bisanya papa ke Jogja Mau jadi yang lain Bye-bye Kita mau makan dulu Bisa-bisa Oke Sampai makan guys Makan dulu ya Si papa Si papa Si papa Si papa Aduh apa Lucu banget ya Yang dua ini ya Hubungan Brother and sister Kayak gitu ya Seru liat ya Relationshipnya bagus Guys Kamu lagi pak kan kangenan Syama Miyeon Sama Wolfin juga Ya udah ya guys Jadi Sekitu aja Video Kali ini Makasih Mungkin Tapi kayaknya aku bakalan bikin Ome sama abang Hebok banget ya bun Jadi Makasih yang disintuin aku Semoga kalian sangat sehat Jangan kusah lebih syukur Dan ikna berikutnya di video kode saljinya Bye-bye ameen that's it guys thank you ever so much buat Nara sudah sudah sedikitnya bikin hati tenang ya menjelaskan kenapa Naki, eh Naki Tuba menangis aduh turak gue kenyang sorry kenyang gue kenapa nonton gini jadi kenyang ya tapi ya gue senang ya perjalanan Naki itu luar biasa ya gue sempet lihat dulu banget gue sebenarnya suka dulu banget ya waktu Naki itu masih di sana di pekan baru dan sempet lihat waktu pertama kali Baimuong itu datang dimana rumahnya itu sederhana biasa rumah-rumah biasa sedang sedang dia konten kontennya di kamar terus ya rumahnya apa rumahnya kamar itu kan berdekatan gitu kan jadi kalo ini suka tembus sharing AC kalo gak salah juga kamarnya ada bolong untuk sharing AC but now he can have a big house gitu kan sekarang dia stay di Jakarta juga di rumah yang sangat-sangat nyaman gitu kan dengan dekorasi yang bagus juga gitu kan well senang ya senang-senang untuk orang yang punya talent dan akhirnya bisa berhasil di di entertainment well i think that's it guys thank you so much sampai ketemu di video lainnya sihat-sihat buat kalian semua tetap happy tetap sebarkan vibe positif so it's a rat bungkus terima kasih 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 terima kasih